Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Hari ini saya mau membuat cemilan atau bisa dijadikan ide jualan Yang rasanya itu enak banget, yaitu Okonomi Yaki Halal Ikuti terus videonya sampai selesai Intro Bahan utamanya Di sini saya menggunakan 3 butir telur suhu ruang Kemudian 480 gram tepung premix takoyaki Ini saya dapatkan dari DN Food Dan tepung takoyaki premix ini sangat terjangkau harganya Kalian untuk ordernya bisa cek link di deskripsi ya Dalam satu paketnya itu sudah dilengkapi dengan katsubashi Dan juga ada saus barbequenya juga dari DN Food Ini rasanya enak banget dan tenang aja Tepung takoyaki premix ini sudah ada label halalnya dari MUI ya Jadi aman Nah sekarang saya tinggal menambahkan air Saya menggunakan air sebanyak 675 ml Atau menggunakan teko kayak gini setengah teko aja ya Lalu aduk merata Dan ini adonannya sudah tercampur ya Ini juga bisa untuk adonan takoyaki Ini bisa banget Dan untuk okonomiyakinya itu Hanya tinggal menambahkan Kol Nah disini saya menggunakan kol itu Seperempat aja atau 250 gram Sekarang diiris-iris aja kayak gini Dan untuk pelengkap lainnya disini saya menggunakan Smoked beef yang kayak gini Kalian bisa menggantinya dengan sosis ya Atau sesuai selera Boleh udang atau daging gurita Ini juga ada keju slice Bisa pakai keju biasa Kemudian smoked beefnya dipotong-potong aja kayak gini Nanti dipotong-potong kecil kayak gini Kemudian kolnya ini kita campur ke adonan tepung yang tadi Lalu aduk merata Dan setelah itu siapkan teflon Saya menggunakan cetakan martabak Atau kalian bisa pakai teflon biasa aja ya Langsung aja dituang sebanyak 1 sendok sayur kayak gini Terus diatasnya ditambahkan smoked beef tadi Dan juga potongan keju Pokoknya untuk isian atau topinya ini Sesuai selera ya Setelah bagian bawahnya agak mengering kayak gini Langsung aja dibalikin Dibolak-balik aja sampai kering Atau teksturnya sesuai dengan yang diinginkan Nah yang ini menurut saya sudah cukup kering Jadi saya akan angkat dulu Lakukan sampai semuanya selesai Dan ini dia Semuanya sudah selesai Sekarang tinggal menambahkan saus barbecue-nya Terus katsubasinya Dan juga ada Mayonnaise Tambahkan saus barbecue-nya secukupnya Dan tambahkan mayonnaise Dan yang terakhir tambahkan katsubasinya Dan ini dia Semuanya sudah selesai Saya kasih mayonnaise Dan saus juga katsubasinya Ini tuh jadinya 25 buah Tadi sudah saya makan satu Dan rasanya tuh enak banget Karena tepung premix The End Food ini Sudah ada campuran dasinya Nah untuk jualan kalian bisa Mengemasnya dengan mica seperti ini Ini udah cantik banget Oh iya Jika kalian suka sama videonya Jangan lupa ya Untuk subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan share